Halo teman-teman semua, kembali lagi di Venus Aquatech Channel bersama saya, Nikolas Kurniawan. Pada episode kali ini, saya ingin memperkenalkan ikan canabarka pada teman-teman. Jadi, ini canabarka yang baru datang dari India. Masih agak stres-stres sedikit, tapi dia sangat mudah adaptasinya. Dia sudah mulai adaptif di akwarium kita. Jadi, ikan canabarka ini kenapa dia mahal? Satu, karena supply-nya sangat sedikit, tapi demand-nya itu sangat amat besar. Kita bahas dulu supply-nya. Kenapa supply-nya sedikit? Karena di seluruh dunia, canabarka ini hanya bisa ditemukan di Taman Nasional Orang, di bagian India, utara, berbatasan dengan Bangladesh sana. Dan Taman Nasional Orang ini adalah habitat dari badak India yang sangat dilindungi dan sangat langka. Kalau masuk ke Taman Nasional Orang, salah-salah bisa di Dor. Dan banyaklah kita tragis tentang orang yang cari canabarka ini, tapi ya kena masalah gitu. Dan juga ya banyaklah. Tapi yang pasti dapetin supply-nya ini sangat sulit. Dan kita bahas demand-nya di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia aja, tapi di seluruh dunia banyak banget yang mencari dan mencintai canabarka ini. Dan banyak saya punya teman yang dia nggak suka ikan cana, nggak suka ikan gabus, tapi dia suka ikan canabarka. Karena ikan canabarka ini emang spesial. Karena ya pantaslah dibilang kajanya ikan cana. Karena dari ukurannya aja besar, hanya sedikit cana yang bisa sebesar canabarka ini. Lalu juga warnanya tuh, lihat. Bagus banget. Bagus banget. Dan dari sisi supply-nya lagi ya, kita bahas. Cana ini bukannya nggak bisa diternak, tapi belum berhasil, belum ada yang berhasil ternakin. Dan di alamnya sendiri juga sekalian dapet juga nggak bisa seperti auranti yang sekali datang ribuan. Atau andraw atau bleheri yang sekali datang banyak. Canabarka sebanjir-banjirnya juga paling 50 atau 100 ekor dalam satu musim. Jadi ini ikan yang langka banget. Dan kalau teman-teman mau ternakin canabarka ini, nah itu oke banget tuh bisa auto jadi sultan. Karena ternakinnya sebenernya gampang. Mau bedain cewek-cowoknya juga gampang. Seperti yang di kanan kita ini, seperti yang di aquarium ini, ini hampir pasti cowok. Kenapa? Finnya gondrong, dotnya banyak, itu hampir pasti cowok. Kalau yang cewek, itu finnya itu nggak terlalu gondrong, dan dotnya sedikit. Itu canabarka yang cewek. Kalau beli sekarang, itu lagi ada diskon. Lagi ada obral besar-besaran gitu di Venus Aquatic. Karena apa? Karena lagi musimnya canabarka. Jadi canabarka itu seperti ikan cana alam pada umumnya, itu musiman. Ada waktu-waktu tentunya untuk keluar. Tidak tersedia sebanyak musim. Jadi ada saatnya dia banyak, misalnya auranti, ada musimnya auranti banyak. Ada musimnya andraw banyak. Nah, ini sekarang lagi musimnya canabarka ini banyak. Jadi dia urutan gitu, keluarnya. Seperti kalau kita tahu, pada bulan Februari-Maret itu yang banyak andraw. Habis itu bleheri. Bulan April, cana auranti itu mulai musim. Nah, cana auranti habis musim, barulah canabarka ini musim. Di alam memang selalu seperti itu ikan. Jadi kalau misalnya kayak di Indonesia ya, ikan tiger musimnya itu pasti didahului oleh musim botia. Botia keluar udah banyak, botianya udah mulai sedikit, udah mulai susah didapetin, muncullah tiger fish agak banyak. Nah, nggak tahu itu misteri ilahi seperti itu. Tapi sekarang ini, sekitar di bulan September, Oktober itu, ini musimnya ikan canabarka. Jadi, harganya ini terjangkau banget. Terutama yang 15-20 cm. Kalau orang-orang bilang harganya sekian 10 juta, ah nggak, di Venus Aquatic itu harganya terjangkau banget. Langsung cek link aja di deskripsi, dijamin termurah di Indonesia. Karena kita paling berpengalaman, dan kita juga impor paling banyak. Boleh di cek nomor 1 di Indonesia, kita impor tir ikan hias saat ini, yang paling banyak dari segi kualitas, kuantitas, kontinuitas, ya di Venus Aquatic. Kenapa kita bisa datengin dengan harga terbaik buat teman-teman. Dan satu lagi ya, saya pengen bilang, bahwa canabarka ini belum bisa diternak. Kenapa saya penting buat info ini? Karena kalau teman-teman lihat di Shopee, di Tokopedia, itu banyak banget yang tulis jualan canabarka. harganya Rp50.000, Rp60.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp3.000, Rp4.000, Rp4.000, Rp4.000. Itu bisa dipastikan itu tipu-tipu. Rp1.000 persen tipu-tipu. Kalau benar-benar ada barangnya, bawa ke Venus Aquatic, kita bayar 2 kali lipat. Yang di tahun Rp50.000, Rp60.000, Rp60.000 itu, kalau itu benar-benar canabarka, kita bayarin Rp100.000 juga berani. 200 ribu juga berani Seada-adanya kita ambil Karena kita bisa jual lokal, bisa ekspor Kenapa mereka cuma jual online gitu doang Dan kecil-kecil Karena ya agar gak bisa dituntut Mereka paling kirim Tapi yang pasti bukan Canabarka ini Paling dikirim Limbata atau jenis-jenis lain yang mirip-mirip Jadi Jangan sampai tertipu Karena semurah-murahnya Canabarka Selagi musim-musimnya Harganya 10 juta ke atas Ya bisa lah diskon-diskon dikit-dikit Kalau ada minusannya Jadi kalau yang bilang Canabarka murah Di bawah 10 juta, nanti cek Minusannya apa Kalau Canabarka yang mulus Itu harganya pasti tinggi Karena permintaannya itu juga masih besar banget Bahkan Canabarka yang masuk ke Indonesia Itu banyak sekali yang mau Beli dari negara lain Buat di re-export ini Itu permintannya besar sekali Karena tidak semua negara itu Itu bisa berhubungan langsung dengan India Ada keterbatasan perdagangan Ada juga keterbatasan politik Ada juga berbagai keterbatasan lah Yang menyebabkan India itu gak bisa ekspor Langsung ke Vietnam, ke Cina Tapi ya kalau India masuk ke Indonesia Indonesia bisa ekspor ke negara-negara Yang secara politik itu kurang dekat Misalnya ya kalau yang saya tahu ya India sama Cina ini sebenarnya lagi perang dingin Contohnya ya banyak hal lah WeChat gak boleh masuk ke India di ban Jadi orang India dan orang Cina kesulitan Untuk berkomunikasi Sementara kan orang Cina cuma pakai WeChat Orang India cuma pakai Whatsapp Tapi di Cina sendiri Whatsapp di ban gitu kan Jadi mereka agak sulit berkomunikasi Juga penerbangan terbatas banget Dan banyak hal lah Nanti kita bahas Tapi Indonesia juga banyak Re-export ikan ini Jadi permintaannya bukan cuma di dalam negeri Tapi keluar negeri pun Permintaan Cana Barka ini Sangat luar biasa gitu Jadi kalau bisa diternak Bisa produksi dari Indonesia Ini potensi banget Jadi teman-teman juga Kalau beli Cana Barka gak usah takut Harganya bakal hancur Harganya bakal untung gimana Itu gak mungkin Karena supply itu masih sangat sedikit Bisa dihitung kayak jari lah gitu Paling puluhan sampai ratusan Ratusan juga gak lebih dari seratus gitu Tapi permintaannya bukan cuma di dalam negeri Tapi di seluruh dunia gitu Dan Cana Barka ini Juga bisa diprogress Kalau tadi kita bahas dari supply-nya Dari demand-nya Kenapa sih demand-nya besar? Karena ya udah ikannya cantik Supply-nya sedikit Juga sedikit itu Ikan yang punya karakter anggun seperti ini Jadi ya kurang lebih itu Kenapa Cana Barka mahal Dan akan terus mahal Dan akan semakin mahal Jadi kalau channel-channel lain mungkin bahasnya Udah bahas banyak lah Tapi semoga Pembahasan ini bisa melengkapi Dan kalau teman-teman lagi cari Cana Barka Jangan lupa carinya di Venus Aquatic Cek link di deskripsi Karena Kita bisa berikan supply Cana Barka dengan harga terbaik gitu Jangan sampai beli tempat lain ya Karena ya kita punya paling oke lah Oke Sekian video pada kali ini Kalau teman-teman mau jadi reseller Venus Aquatic Juga bisa banget Kita welcome banget Kita semoga bisa kerjasama Yang panjang Yang saling menguntungkan Itu WA aja Langsung ke 0878 7878 5186 Nanti akan diundang ke grup WhatsApp Reseller Venus Aquatic Oke itu aja Sampai jumpa di video selanjutnya Hai da Hai da